Hei, hei, hei! Satu persatu personil pasukan pertahanan Israel berkurang setiap harinya di medan pertempuran. Hal ini memicu peraturan baru yang dibuat pemerintah Israel terhadap warga negaranya. Adanya peraturan terbaru itu membuat warga Israel wajib untuk ikut menjadi anggota IDF. Namun aturan tersebut ditentang oleh sejumlah warga yang merasa keberatan. Alhasil mereka melakukan demonstrasi yang berujung pada kericuhan seperti yang terekam jelas dalam video. Momen tersebut diunggah di Telegram pada Senin 4 Maret 2024. Berdasarkan keterangan unggahan, pemukim Israel Ultra Ortodoks memblokir jalan raya Tel Aviv sebagai protes atas undang-undang wajib iliter yang akan diperlakukan yang akan membuat mereka direkrut menjadi anggota IDF untuk pertama kalinya. Disebutkan pula hal ini dilatar belakangi karena IDF berusaha untuk menutupi kerugian yang signifikan dan menuntut perekrutan yang lebih banyak. Diketahui kemudian, sejumlah pemukim yang melakukan aksi protes telah ditahan pihak keamanan Israel. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya